Berikut ini langkah-langkah calon mahasiswa untuk melengkapi biodata pendaftaran mahasiswa baru. Langkah pertama silakan buka website selnas.ktkkn.ac.id, lalu klik tombol login. Silakan masukkan pin dan username yang telah didaftarkan sebelumnya, jika sudah silakan tekan tombol login. Setelah berhasil, calon mahasiswa akan diarahkan ke halaman lengkapi biodata. Setelah berhasil masuk ke halaman member, silakan lengkapi biodata dengan cara klik menu biodata. Lalu isikan kolom-kolom. Setelah calon mahasiswa berhasil masuk ke halaman member, silakan lengkapi biodata yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu biodata, upload foto, data orang tua, data rapot, upload berkas, cetak formulir, dan cetak kartu. Terima kasih telah menonton! Setelah calon mahasiswa berhasil masuk ke halaman member. Langkah selanjutnya yaitu lengkapi biodata dengan cara mengklik menu biodata. Isikan formulir yang dibutuhkan, jika sudah silakan tekan tombol simpan. Setelah calon mahasiswa melengkapi formulir biodata, langkah selanjutnya adalah melakukan upload pass photo dengan cara klik menu upload foto. Pada bagian choose file, silakan ambil pass photo pada komputer atau handphone yang Anda gunakan untuk proses pendaftaran. Jika sudah silakan tekan tombol simpan. Setelah upload foto pendaftaran berhasil, langkah selanjutnya adalah melengkapi biodata orang tua. Silakan klik menu data orang tua, lalu lengkapi data-data yang dibutuhkan. Jika sudah silakan tekan tombol simpan. Setelah data orang tua berhasil di-inputkan, langkah berikutnya adalah melengkapi data rapot. Silakan klik menu data rapot, lalu lengkapi data-data yang dibutuhkan. Pada masing-masing semester, Anda diminta untuk melengkapi bukti, scan, rapot di masing-masing semester. Jika seluruh data telah di-inputkan, maka langkah selanjutnya adalah tekan tombol simpan. Setelah data rapot berhasil di-inputkan, langkah berikutnya adalah melengkapi berkas yang dibutuhkan dengan cara klik menu upload berkas. Silakan lengkapi terlebih dahulu seperti KTP, KK, dan seterusnya dalam bentuk gambar. Jika pada file sertifikat ingin mengupload lebih dari satu file atau satu sertifikat, silakan buat jadi dalam satu gambar atau dalam satu file PDF, lalu di-upload. Setelah upload berkas berhasil, langkah selanjutnya adalah mencetak formulir dan mencetak kartu. Caranya silakan klik tombol cetak formulir, lalu Anda akan diarahkan ke halaman formulir, dan jika ingin mencetak, silakan tekan tombol cetak formulir. Untuk mencetak kartu, caranya sama, silakan klik cetak kartu, lalu klik cetak formulir. Untuk keluar dari halaman member, silakan tekan tombol lockout.